Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sahabat youtube yang berbahagia mari kita mulai pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan rasa syukur terlebih dahulu sebagai ungkapan keberterimaan kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan nimatnya sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat dan hafiat mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah s.a.w. Nabi yang selalu kita rindukan syafaatul utmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti selanjutnya seperti biasa ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama ada pun judulnya adalah doa mustajab agar selamat saat melewati jembatan syirotul mustakim ada contoh perjalanan hidup di dunia dan di akhirat yang sudah pasti akan terjadi yaitu kematian dan perjalanan melewati jembatan syirotul mustakim bagi orang islam dan beriman harus dan wajib mengimani atau mempercayai adanya hal ini namun pas sedikit orang yang enggan mempersiapkan diri untuk mendapatkan bekal yang cukup menghadapi kematian dan juga perjalanan melewati jembatan syirotul mustakim tersebut ada satu tuntunan yang kelupa doa mustajab yang bila dibaca rutin setiap menjelang sholat insyaallah kita akan selamat di akhirat ketika melewati jembatan syirotul mustakim ada pun doanya adalah sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma thabbit kodami ala siroti yawma tazillu fihil akdam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma thabbit kodami ala siroti yawma tazillu fihil akdam yang artinya ya Allah tetapkanlah kedua kakiku di atas titian atau jembatan syirotul mustakim pada hari dimana banyak kaki-kaki yang tergelincir jadi ketika semua orang harus melewati jembatan syirotul mustakim dijelaskan bahwa banyak kaki-kaki yang tergelincir dan akhirnya jatuh ke neraka maka sebagai orang yang beriman dan Islam harus mengakui dan meyakini akan kebenaran ajaran Rasulullah ini maka sebaiknya kita membaca doa ini secara terus menerus pada waktu yang sudah ditentukan yaitu caranya doa tersebut dibaca ketika kita sedang wudhu saat membasuh kedua kaki kita kaki kanan kita dibasuh tiga kali kaki kiri kita sudah dibasuh tiga kali maka basuh lah ketika kaki tersebut dengan dibacakan masing-masing tiga kali doa jadi sikil kanan ketika tiga kali mencuci sebaiknya diucapkan tiga kali doa itu Allahumma tabid odami alas siroti yaumma tazillu fihil agdam kemudian basuh kaki kita ya kemudian ambil dingin kosong dan sebagainya supaya bersih bacakan lagi kemudian dibasuh lagi sampai sebanyak tiga kali ada pun caranya demikian itu yang mudah-mudahan bisa kita lakukan sebagaimana peningkatan ibadah kita yang berupa ibadah wudhu dan sholat farduh kita kita ulangi agar mudah dihafalkan yaitu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma thabit qodami alas siroti yaumma tazillu fihil agdam Bismillahirrahmanirrahim Allahumma thabit qodami alas siroti yaumma tazillu fihil agdam yang artinya ya Allah tetapkan kedua kakiku di atas titian atau jembatan sirotel mustakim pada hari dimana banyak kaki-kaki yang tergerincir maka ucapkanlah ini setiap kali anda berwudhu pada saat membesuh kedua kaki kita mudah-mudahan apa yang kami samikan bermanfaat bagi kita barangkali ada kesalahan kekhilafan yang kami sengaja atau tidak kami menyadari bahwa kami orang yang fakir akan ilmu tempatnya salah serta lupa namun pada kali ada benarnya itu semua hanya milih Allah subhanahu wa ta'ala akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati